Kembali di Agus Pagi bersama saya Bremana Tenaya dan juga rekan saya Anistah Hadi Pemirsa. Warga Bojong Pondok Terong Depok dihebohkan dengan adanya pria yang tewas usai terseret kereta sejauh 100 meter di jalur KRL dari arah Jakarta menuju Bogor. Saat ditemukan tidak ada identitas diri milik korban dan tak ada warga yang mengenali ciri-ciri korban. Seorang pria ditemukan tewas tertabrak komuter lain di Bojong Pondok Terong, Cipayung Depok, Jawa Barat. Kejadian tersebut membuat heboh warga sekitar, bahkan menjadi tontonan warga. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi terhadap jasad korban dengan menggunakan karung. Penjaga perlintasan kereta mengatakan sebelum tewas terseret kereta, korban sempat terlungkup di rel KRL. Saat ditemukan, tak ada identitas diri milik korban dan takut. Tak ada warga yang mengenali ciri-ciri korban. Kini, jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Bogor, Jawa Barat.